Pemakai sepeda yang tidak gunakan jalur yang sudah disediakan terancam sangsi tilang. Penetapan tilang itu sesuai dengan pasal 299 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Para pesepeda yang melanggar akan dikenakan denda 100 ribu atau ancaman kurungan penjara 15 hari. Aturan hanya diberlakukan untuk jalan yang sudah memiliki jalur sepeda saja. Sementara di luar jalur, pesepeda bisa berkendara di jalan umum dengan tetap memperhatikan keselamatan dan rambu lalu lintas. Rencananya tilang terhadap pesepeda ini akan mulai disosialisasikan selama seminggu ke depan. Sebelumnya Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan TKI Jakarta telah menyepakati jam operasional jalur sepeda sementara atau pop-up bike lane di Jalan Sudirman Tamrin. Jalur sepeda akan diberlakukan setiap Senin hingga Jumat pukul 6 hingga 8 pagi, sementara sore hari dari jam 16 hingga 18. Sementara hari Sabtu Minggu, operasional jalur sepeda di sore hari hingga pukul 7 malam. Ada pun total panjang pop-up bike lane ini adalah 14 km yang membentang dari Jalan Sudirman Tamrin dan sebaliknya. Nah, mulai saat ini Anda para pesepeda sebaiknya perhatikan rambu lalu lintas jika tidak ingin ditilang. Terima kasih telah menonton!